Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel aku Nah di video kali ini Seperti biasa Aku akan sedikit memberi Prediksi awal Jelan pertandingan antara Persiraja vs PSBS Biak Jadi Persiraja dan PSBS Biak ini Bakal bertrok pada Legioner pertama Semifinal Pegadayan Liga 2 tahun 2023-2024 Di Stadion Langsa Aceh Teman-teman Partai ini menjadi momen penting Untuk menentukan nasib Keduanya promosi Ke Liga 1 mendatang Persiraja sebagai tuan rumah Jelas diuntungkan dengan Kehadiran pendukung Fanatiknya Namun PSBS Biak tidak akan Membiarkan dirinya Terbuncang begitu saja Terlebih Dengan performa Impresif yang mereka Tunjukkan sepanjang musim Kedua tim akan Berusaha meraih kemenangan Di pertemuan pertama ini Untuk membuka Tidak akan masuk Masuk promosi ke Liga 1 Musim depan Persiraja sebagai tuan rumah Legioner pertama Ingin memanfaatkan situasi Sebaik mungkin untuk Meraih kemenangan Hanya Hanya mampu lolos ke fase ini Sebagai runner-up terbaik Namun Persiraja tim bakal Tampil habis-habisan di kandang Tercatat mereka Superior di kandang Di babak 12 Laskar Rencong Belum terkalahkan Di saat bermain home Satu hasil imbang Tanpa gol Melawan Semen Padang Dan meraih kemenangan Atas PSIN Yogyakarta Dengan skor 3-1 Serta PSMS Dengan skor 2-0 PSBS Dia dinilai Sebagai tim yang kuat Meski kekalahan mereka Di luar kandang Namun Tim ini kuat Saat laga kandang Tercatat Meraih 8 kali kemenangan Dan hanya 1 kali kekalahan Dan untuk prediksi Pemain yang akan turun Pada pertandingan kali ini Kita mulai dari Persiraja Akan ada Fahri sebagai keeper Nur Hidayat Muhammad Revan Amirul Muqminin Yaspani Muhlis Nakata Islam Karimov David Lali Andik Fermanusyah Mahamne Tore Dan Ferdinand Senaga Dan PSBS Dia akan ada Mario Lodok Sebagai keeper Fabio Beltram Oktavio Dutta Ruben Sanadi Do Yen Wang Do Yen Wang Do Yen Wang Muhammad Tahir Fendri Mofu Osasaha Beto Gonkalfes Mama Do Bari Dan Aleksandro Dan untuk Prediksi pribadi Dari aku Teman-teman Persiraja Memiliki performa Lebih baik Dari lawannya Dalam beberapa Laga terakhir Mereka Juga Akan Berlaga Di kandang Sendiri Sehingga Lebih Diunggulkan Untuk menang Dalam pertandingan Kali ini Jadi mungkin Segitu dulu Teman-teman Yang bisa Aku sampaikan Sekali lagi Aku ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada kalian Semua Yang sudah Mendukung Channel aku Semoga Kalian semua Sehat selalu Dan Rejeki kalian Lancat Sekali lagi Jangan Lupa Untuk Terus Mendukung Channel aku Dengan cara Subscribe Comment Dan like Sekali lagi Terima kasih Dan